Alleluia, Alleluia, Alleluia Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi Karena semuanya engkau nyatakan kepada orang sederhana Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu Inilah Injil Suci menurut Matthius Dalam khutbah di bukit Yesus mengajar murid-muridnya katanya Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu Selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu huruf kecil atau satu titik pun Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat Sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga Aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan para litaurat dan orang-orang parisi Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Kamu telah mendengar yang dipermankan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya Harus dihukum Siapa yang mencacimaki saudaranya Harus dihadapkan ke mahkamah agama Siapa yang menghina saudaranya Harus dicampakkan ke dalam neraka Yang menyala-nyala Sebab itu Jika engkau membawa persembahanmu di atas misbah Dan engkau teringat akan sesuatu Yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan misbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu Segeralah berdamai dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan Supaya lawanmu itu Jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu Menyerahkan engkau kepada pengawal Dan engkau dilimparkan ke dalam penjara Sesungguhnya Sudah bersinah dengan perempuan itu di dalam hatinya Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa Cungkilah dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu Jika satu dari anggota tubuhmu binasa Daripada tubuhmu dengan utuh Dicampakkan ke dalam neraka Telah diperimankan juga Siapa yang menceraikan istrinya Harus memberikan surat cerai kepadanya Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang menceraikan istrinya Kecuali karena jina Ia menjadikan istrinya berjina Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan Ia pun berjina Kamu telah mendengar pula Yang diperimankan kepada nenek moyang kita Jangan bersumpah palsu Melainkan Peganglah sumpahmu kepada Tuhan Tapi aku berkata kepadamu Janganlah sekali-kali bersumpah Baik demi surga Karena surga adalah tahta Allah Maupun demi bumi Karena bumi adalah tumpuan kakinya Ataupun demi Yerusalem Karena Yerusalem adalah kota Raja Agung Janganlah juga engkau bersumpah Demi kepalamu Karena engkau tidak berkuasa Memutihkan Atau menghitamkan Sehelai Rambut pun Jika ya Indahlah kamu katakan ya Jika tidak Indahlah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Bacaan Injil Masih dalam perikop Kutbah Di bukit Dalam minggu yang lalu Kita Diingatkan Akan diri kita Murid-murid Tuhan Yesus Kristus Adalah Garam Dunia Dan terang Dunia Ini Jati diri kita ya Murid-murid Tuhan Kita adalah Garam Dunia Dan terang Dunia Melalui Sabda Tuhan Pada hari ini Kita Tuhan Yesus mengendaki kita Dalam melakukan Kehendak Allah Lalu harus Lebih baik Atau sempurna Melebihi Orang-orang Parisi Dan Ahli-ahli Taurat Kalau kita ingin masuk Dalam kerajaan surga Dalam melakukan Kehendak Bapak Ya Kehendak Allah Harus Lebih baik Dari orang-orang Parisi Dan Ahli-ahli Taurat Untuk sampai Pada pembahasan itu Pada bagian pertama Bacaan Injil Dinyatakan Soal Hubungan Tuhan Yesus Dengan hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Bahwa Tuhan Yesus Datang bukan Untuk Meniadakannya Melainkan Untuk Mengenapinya Mengenapi Apa yang kurang Dalam hukum Taurat Tuhan Yesus Membawanya Pada Kesempurnaan Nanti akan Dibahas Ditampilkan Hukum Taurat Dan Ajaran Yesus Tuhan Yesus Untuk Mengenapi Apa yang Kurang Dari Hukum Taurat Kita Dingatkan oleh Tuhan Yesus Jika hidup Keagamaanmu Tidak Lebih Benar Dari hidup Keagamaan Para Ahli Taurat Dan Orang-orang Parisi Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Hidup Keagamaan Orang-orang Parisi Dan Ahli-ahli Taurat Itu Bagaimana Mereka Rajin Mempelajari Hukum Hukum Taurat Rajin Tekun Namun Entah Mengapa Mereka Tidak Melakukannya Atau Dengan Yang Terkenal Mereka Mengajarkan Namun Tidak Melakukannya Mereka Melakukan Namun Dengan Sikap Dan Cara Yang Yang Salah Atau Cara Yang Bagi Tuhan Yesus Sudah Tidak Memadai Lagi Mereka Melakukan Namun Dengan Motivasi Supaya Dipuji Dihormati Disanjung-sanjung Motivasi Mereka Melakukan Demi Penghormatan Untuk Diri Mereka Ini Yang Terjadi Dalam Kehidupan Orang-orang Parisi Dan Ahli Ahli Taurat Dalam Melakukan Kehendak Allah Bagi Tuhan Yesus Sudah Tidak Memadai Lagi Dalam Menafsirkan Hukum Hanya Luarnya Atau Terkena Dengan Legalistik Sudah Dian Terimakasih Kemudian Tuhan Yesus Membahas Tentang Hukum Taurat Yang Kedatangannya Bukan Meniadakan Namun Mengenapinya Jangan Membunuh Ini Perintah Taurat Dalam Sepuluh Perintah Allah Ini Perintah Kelima Siapa Yang Membunuh Harus Dihukum Dan Sabda Yesus Tetapi Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang Marah Terhadap Sudaranya Harus Dihukum Siapa Yang Mencaci Maki Sudaranya Harus Dihadapkan Kemahkamah Agama Siapa Yang Mengina Sudaranya Harus Dicampakkan Kedalam Neraka Yang Menyalah Nyalah Membunuh Ibaratnya Apa Ini Banjir Itu kan Atau Air Itu kan Di Muara Bagian Akhir Banjir Ada Itu kan Karena Apa Ini Hutannya Kan Bisa Bundul Ditebang Dan Sebagainya Kalau Bagian Sumbernya Itu Baik Tidak Ada Hutan Gundul Dan Sebagainya Kemungkinan Besar Tidak Akan Banjir Tidak Ada Musibah Banjir Maka Tuhan Yesus Mengenapi Apa Yang Kurang Dari Hukum Taurat Tuhan Yesus Memperhatikan Sumbernya Kalau Taurat Tadi kan Muaranya Akibatnya Tuhan Yesus Sudah Memperhatikan Sumbernya Sumbernya Diperhatikan Tentu Tidak ada Tidak akan Muncul Kejahatan Pembunuhan Marah Ini kan Bisa Menyebabkan Pembunuhan Menghina Sesama Orang Lain Ini kan Menghina Orang Lain Mencaci Maki Dan Sebagainya Itu juga Bisa Melahirkan Pembunuhan Maka Tentu kita Para Munit Tuhan Tidak Cukup Hanya Menghindari Pembunuhan Namun Juga Harus Menghindari Kemarahan Caci Maki Menghina Orang Lain Ini Sumbernya Yang Diperhatikan Oleh Tuhan Yesus Berarti Dengan Tidak ada Kemarahan Tidak ada Caci Maki Penghinaan Terhadap Orang Lain Tentu Tidak 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 Lahir Kejahatan Pembunuhan Dan Tuhan Menekankan Lebih Penting Berdamai Dengan Orang Lain Ada Masalah Dengan Orang Lain Harus Dibereskan Tadi Katakan Kalau Mempersembahkan Persembahan mengingat ada persoalan dengan orang lain lebih penting dibereskan baru menghadap Tuhan berdamai dengan sesama ini hal yang pertama Tuhan Yesus mengenapi hukum Musa ya Taurat tidak hanya akibatnya yang diperhatikan yang dilarang namun juga dari dari sumbernya asapnya itu sudah dimatikan kalau asap tidak ada tentukan tidak ada kebakaran sudah dari NKC bagian kedua jangan berjina ini perintah 10 perintah Allah ya perintah kesembilan dan kita mendengar sabda Yesus aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan perempuan itu di dalam hatinya ini memandang mengingini awal awal dari tindakan kejahatan dari berjinah dan Tuhan Yesus bersabda dengan tegas kita diajak untuk memutus hubungan dengan kejahatan dengan keras mencabut akar kudaan ini mata mata kanan kalau menyebabkan berdosa jungkillah buanglah ini kan mata memandang dari memandang muncul keinginan jahat tangan ini kan untuk apa ini untuk mencuri bisa mencuri potong kaki bisa untuk nendang nendang orang lain nyepak orang lain jadi sabda ini kan kita diingatkan diajak untuk memutus sumber kejahatan apa yang menyebabkan kudaan akar kudaan harus dicabut atau dengan tegas memutus hubungan dengan kejahatan secara tegas demikian juga soal perceraian sabda selanjutnya jangan bersumpah palsu melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan dan kita mendengar sabda Yesus ajaran Tuhan Yesus tetapi aku berkata kepadamu janganlah sekali-kali bersumpah demi apapun demi surga demi bumi demi Jerusalem atau mungkin sampai kepala kita ini demi kepala kita demi indas kita sumpah kan gitu demi kepala saya bersumpah demi indas saya bersumpah dan mantep rasanya orang akan percaya teman Tuhan Yesus tidak menghendaki demikian yang diajarkan Tuhan Yesus kalau ya katakanlah ya kalau tidak katakanlah tidak selebihnya berasal dari si jahat maka disini dalam hidup ini kita diajak untuk membangun kepercayaan dengan hidup tulus dan tanpa kepura-puraan hidup tulus dengan kita hidup tulus tentu tidak perlu ya sumpah sebagainya sudah dengan kasih melalui sabda Tuhan kita semua ya diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa masuk kerajaan surga dalam melakukan kehendak Allah harus lebih baik dari orang-orang parisi dan ahli ahli taurat lebih sempurna dari mereka dan tadi sudah diberi contoh tidak hanya menghindari pembunuhan namun juga menghindari kemarahan menghina orang lain merendahkan orang lain nginjak 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 orang lain tidak hanya berjinah namun juga harus memperhatikan sumbernya akarnya keinginan dalam hati berjinah punya keinginan memandang berjinah dalam hati dan kita diajak untuk mencabut setiap akar kudaan memutus hubungan dengan tegas dengan dosa dan kita oleh Tuhan Yesus dalam hidup bersama tidaknya membangun kepercayaan hidup tulus hidup jujur maka tidak perlu adanya sumpah dan sebagainya ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita para muridnya agar dalam hidup kita menjadi murid yang berkenan kepada Allah Bapak kita dan tentu kita juga akan bisa menjadi sempurna seperti Bapak di surga sempurna adanya terima kasih Terima kasih.